Penyemprotan disinfektan oleh Polres Sukabumi Kota bersama dengan PMI Kota Sukabumi dan Verkopimda dilakukan pada malam hari. Hal ini dilakukan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran corona. Dengan kendaraan watercanner dan kendaraan PMI Kota Sukabumi, serta mobil pemadam kebakaran Kota Sukabumi, dilakukan penyemprotan di seluruh pusat jalan Kota Sukabumi. Dengan penyemprotan disinfektan di jalur-jalur yang banyak aktivitas warga menjadi prioritas serta mencegah penyebaran virus corona di Kota Sukabumi. Selain penyemprotan disinfektan, petugas gabungan juga menghimbau kepada warga yang masih beraktivitas keluar di malam hari dan juga jam malam yang mulai diberlakukan pada pedagang yang masih buka di malam hari. Sekaligus kita melakukan patroli penegakan hukum PPKM darurat, penerapan PPKM darurat di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Tadi pada saat penyemprotan disinfektan, kita menyemprotnya sebanyak kurang lebih 1.300 liter air di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota di sekitar pertokohan, kemudian kawasan-kawasan keramaian. Sementara kan kita baru hari ini, baru hari ini kita lakukan, ya mudah-mudahan tidak ada yang membandel lah, kita sosiasi. Kalau kita lihat respon masyarakatnya cukup bagus dan mereka kooperatif ya dengan pemerintah kota, mudah-mudahan mereka pun sadarlah COVID ini sangat bahaya dan mereka menyadari itu. Ya mudah-mudahan kita bersama-sama masyarakat, kita terhindar dari COVID. Dengan penyemprotan disinfektan sebagai upaya seolah satu pencegahan COVID-19, kepolisian juga menghimbau agar warga bisa patuh dalam menerapkan protokol kesehatan. Seperti menggunakan masker, mencuci tangan setelah beraktivitas, serta tidak berperumun.